Tribuner seorang pria keluarga negaraan Myanmar berimisial MA 35 tahun ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana penyelundupan manusia etnis Rohingya. Ia menjadi tersangka karena menyelundupkan 137 orang etnis Rohingya yang mendaftar di pesisir Pantai Belang Ulam, Kecematan Masjid Raya Aceh Besar. Penetapan tersangka dilakukan pada Jumat 15 Desember lalu namun baru diumumkan dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Senin 18 Desember 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah kepolisian mendapat alat bukti yang cukup berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan etnis Rohingya. Dari penetapan tersangka itu, kepolisian mengamankan barang bukti berupa satu unit kapal bertuliskan nasma dan dua unit ponsel. Kepolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli mengatakan ada dugaan keterlibatan WNI dalam kasus penyelundupan ini. Pihaknya kini sedang melakukan pendalaman dan pengembangan terkait kasus ini. Dia juga menegaskan siapapun yang terlibat dalam penyelundupan ratusan orang etnis Rohingya ini akan diproses. Kemudian Ramli menambahkan tersangka MA akan diproses hukum di Indonesia. Ada, memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali. Dan siapapun nanti yang terlibat di sini, pasti kami akan proses dan kami tegakkan. Pak, tersangka ini mau di... Pak, ada dugaan WNI nggak terlibat ini, Pak? Pak, ada. Memang ada. Ini sedang kita dalami dan sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan berawal dari penetapan tersangka MA ini dapat kami kembangkan kembali. Dan siapapun nanti yang terlibat di sini, pasti kami akan proses dan kami tegakkan hukum. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.